lubang untuk oli berarti tiga kali empat ada 12 lubang nah disini berarti sudah tak bikin 12 lubang nanti diharapkan koplingnya lebih responsif lebih entek untuk apa untuk tekanannya enggak terlalu bikin begel tangan dan untuk kampas kopling sendiri lebih awet soalnya kan lebih banyak terlumasi oli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya jangan lupa subscribe ya sini bawah sini oke ya dalam video kali ini saya cuma mau memberikan gimana cara membuat dari kampas kopling standar menjadi setara kampas kopling racing nanti caranya cukup simpel tinggal siapkan dari ini penutup kampas kopling nanti di sini akan sedikit saya bikin lubang di daerah sini pokoknya di sekitar untuk pir ini lho tur kopling ini paling sini sini terus ini sini tengah satu ini nanti untuk di bagian yang mendekati kopling ini dibuat dua satu sama sini sini sama sini terus kalau enggak ya satu enggak apa-apa nanti dibuat satu tinggal di pur dan kenapa kok dibuat lubang ya karena kan sistem kerja kopling gini ini perumpamaan saja ini tinggal mengkopling terus gini kan gini otomatis kalau ibarat situ daerah sini itu dilubangin dalamnya sini kan bisa buat lewat oli masuk oli bisa merempes dari selah-selah kampas kopling ini langsung masuk ini langsung masuk kena pir langsung terlumasi kan langsung otomatis bisa lebih responsif untuk koplingnya lebih empuk juga ini untuk teman-teman yang mengalami setelah dibuat kopling yang manual serasa berat terus pegel coba terapkan cara yang saya ajarkan ini tinggal di bagian tutup kampas ini di pur dibikin berapa lubang disesuaikan baik untuk yang ber empatnya paling nanti di sekitar lubangnya sini di dekat-dekat lubangnya soal event langsung bisa netes kali ini langsung kena pir dan untuk cara ini nanti di harapkan supaya kopling lebih responsif dan lebih enteng juga untuk tarikan motornya oke daripada kelamaan langsung gimana ini cara untuk lubang ini yang pertama kita lubangin di sini dekat-dekat apa dekat lubang untuk per kopling sini lubang ini bisa di bagian tengah way tinggal di pur pakai pur kayak gini yoh usahakan pakai mata pur yang kecil terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! 出来 oke ini sadu sudah terubangin ini tinggal lanjut untuk lubang yang 4 ini ok Terima kasih. 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 Terima kasih.